Langsung saja kita akan berdialog, sudah ada Pak Uco dan juga Pak Parji di sini. Kita bahas mengenai korupsi yang semakin merajalela, padahal kalau kita ingat-ingat kembali, sudah banyak yang tertangkap tangan, sudah banyak juga yang menjadi tersangka. Pertanyaannya adalah, mengapa sampai saat ini korupsi masih merajalela di tanah air kita? Saya ke Pak Uco dulu mungkin terlebih dahulu. Ya, karena saat ini sebetulnya para kepala daerah itu tidak menyangka. KPK itu akan langsung turun tangan membentuk tim. Tidak ada yang menyangka itu. Karena makanya mereka, sejak mereka menjabat, paradigma APBD kita atau anggaran kita itu kan, sebetulnya kan tiap tahun itu anggaran kita makin naik dia. Alokasinya makin besar dia. Tapi rakyat makin miskin. Jadi anggaran makin besar, rakyat masih miskin. Itu karena paradigma-nya sebelum sampai ke rakyat, ini anggaran ini diambil dulu sama kita, nanti baru dibagikan oleh kita nanti waktu kampanye pemilu atau apa. Ini paradigma itu yang dijalankan oleh banyak para daerah di Indonesia itu. Makanya korupsi itu terus-terusan. Itu salah satunya. Yang kedua, itu masalah kos untuk demokrasi. Jadi kita tahu kalau untuk memencalonkan, pemilihan, itu kan, kata-kata ini kan Dedy, ketua DPW Gorkar, Jawa Barat, dia akan diminta 10M, supaya bisa ada rekomendasi. Itu satu partai loh. Belum partai lain, partai lain, partai lain. Udah itu belum lagi nanti, apa namanya, mobilisasi masanya. Jadi kosnya besar, sehingga mereka yaudah bertarung. apakah saya dapat duit atau dalam KPK. Itu yang terjadi dalam IMED banyak kepada daerah di Indonesia itu. Banyak kasus korupsi yang terjadi di negeri ini. Sebenarnya Indonesia masuk peringkat keberapa, Pak Uco? Wah, kita itu masih ini lah. Untuk kasus korupsi? Masih, apa namanya, 60-an lah. Pokoknya masih buruk lah. Bukan di peringkat ke 30-an, 37 mungkin. Itu masih ini lah, masih. Habisnya kan 1, 2, gitu kan, sumber daya alam kita. Kan kita kan selalu kan dibilang, masyarakat kita itu santun, baik, hormat, gitu. Ternyata kalau lihat harta kan, santun hormatnya itu hilang, gitu loh. Jadi harusnya 1, 2, kayak gitu loh. Baik. Selain berdialog di studio, kita juga sudah terhubung dengan Bapak Widodo Sigit Purjianto, selaku Kepala Birohukum Kemendagri. Saya sahabat terlebih dahulu, Pak Widodo. Selamat siang. Baik, selamat siang, selamat bergabung bersama kami dalam Speak After Lunch. Pak Widodo, di sini ada Pak Suparji dan juga Pak Uco. Tapi saya ke Pak Suparji terlebih dahulu ditahan dulu ya. Pak Widodo, kalau Anda Pak Suparji selaku pengawal hukum, apa yang Anda lihat mengenai kasus korupsi yang kok sampai hari ini masih terus terjadi, gitu? Padahal sudah banyak tersangka kasus korupsi yang terjerat. Ya, pertama, rekrutmen kepala daerah kita itu masih mengandalkan siapa yang memiliki kemampuan finansial, memiliki kedekatan politik, dan persoalan integritas dan profesionalisme bukan menjadi pertimbangan utama. Saya kira itu realitas yang dapat kita tangkap semua, bahwa siapapun kalau mau memiliki mobilisasi politik, dia harus memiliki kemampuan finansial, kemampuan kedekatan dengan kekuasaan, dengan kekuatan politik, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, memang sesungguhnya apa yang dicanangkan oleh pemerintah, revolusi mental, itu belum memberikan hasil apapun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada semacam asumsi bahwa sesungguhnya mereka itu tidak ada perubahan budaya politik, budaya berdemokrasi, dan sebagainya. Dan mereka ada semacam asumsi, kalaupun ditangkap itu karena sial, karena apes. Sehingga kemudian mereka yang penting tetap melakukan itu, yang penting kemudian tidak apes atau tidak sial, tidak tertangkap itu. Tidak ada perubahan budaya. Setuju kah Pak Suparji jika dikatakan korupsi sebenarnya semacam sudah menjadi sebuah tradisi, karena diulang, diulang, dan diulang terus? Saya kira itu adalah fakta yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa kenyataan sudah berbagai lembaga kita bentuk, tapi sampai sekarang ternyata orang tidak takut, orang tetap korupsi, orang tertangkap tangan, dan sebagainya. Jadi menurut saya perubahan mental kita ini belum kelihatan sama sekali hasilnya. Dan yang ketiga adalah yang lebih penting, etika dalam berpolitik, etika berdemokrasi kita sama sekali tidak nampak. Orang tidak malu-malu mencalonkan istrinya, orang tidak malu-malu mencalonkan anaknya, memang secara normatif tidak ada pelanggaran. Belum ada etikanya, etika berpolitik. Setelah etika itu sebetulnya tidak bantah untuk jadi contoh. Kita berbincang dengan Pak Widodo di sambungan telepon. Pak Widodo, belakangan ini banyak sekali operasi tangkap tangan terhadap kepala-kepala daerah. Anda melihatnya seperti apa, Pak Widodo? Jadi begini, pertama, memang faktanya ada yang ketangkap. Yang kedua, kita juga harus ingat bahwa juga kepala-kepala daerah banyak yang baik. Sehingga dalam artian pertumbuhan ekonomi juga bagus, kan gitu ya? Benar. Ternyatanya, it's doing business kita juga meningkat setiap tahun. Itu menunjukkan juga ada perannya kepada kepala daerah. Kemudian ketika terkait dengan yang ketangkap-ketangkap itu tadi, Menteri Dalam Negeri itu sudah setiap kepala daerah begitu dilantik, mereka dilakukan apa namanya, semacam pembekalan dua minggu sama berserta istrinya. Itu juga sudah disesukan banyak instrumen-instumen yang kita pakai, memang faktanya ada. Sekarang ini kita akan memperkuat pada inspektorat kita, inspektorat kita daerah. Artinya fungsinya untuk mencegah, berupaya untuk cegah dininya kita tingkatkan. Dengan demikian kita berharap ke depan tidak banyak lagi kepala-kepala daerah itu yang ketangkap tangan. Kira-kira demikian. Baik. Pak Widodo melihat kinerja KPK saat ini seperti apa, Pak? Ya, yang kalau kinerja memang untuk OTT-nya ya harusnya ada lebih tondorong, lebih tondorong kepada pencegahannya. Jadi, korsubgah yang dilakukan oleh KPK itu harus lebih ditingkatkan. Tapi kalau... Subgah ada, sana ada. Gimana? Pak Widodo, kalau sering sekali kepala daerah akhirnya tertangkap-tertangkap terjerat kasus korupsi dengan berbagai macam bentuk seperti pengadaan barang jasa, gratifikasi. Apakah ini akhirnya nanti membuat para kepala daerah takut menggunakan dana-dana desa mungkin? Tidak, tidak. Kita sudah kasih guidance dan kita dengan KL yang lain, misalkan saya kasih contoh dengan desa, itu kaitannya dengan desa yang hampir satu desa itu dapat 1 miliar, kita sudah kerjasama dengan PPKT, dengan Menteri Kampuan Agung, dengan Kepolisian untuk sama-sama mengawal sama Kementerian itu untuk penggunaan dana itu. Kita ingin mewujudkan apa yang diminta oleh nawajita, yaitu pembangunan dari pinggiran atau dari desa, mau kita wujudkan. Jadi kita tidak boleh takut, hanya gara-gara KPK sering OTT, kita tidak mau kerja karena takut ini, takut itu, saya kira tidak. Baik, Pak Widodo di studio, ada Pak Suparji Ahmad, selaku pengaman hukum, dan Pak Uco Sky Kadhafi, selaku Direktur Center for Budgeting Analysis. Pak Suparji, Pak Uco, boleh kalau mau langsung berbincang dengan Pak Widodo? Selamat siang, Pak Widodo. Selamat siang, Omat. Ya, jadi KPK itu memang tugasnya adalah pemberantasan, bukan penjagaan. Tapi segera kalau mau penjagaan itu, ya lebih bagus di tangannya Kementerian Dalam Negeri, sebagai pembina para kepala daerah, kayak gitu ya. Tapi saya sih minta, pembinaan yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri itu, masih minimal, gitu ya. Termasuk pembuatan-pembuatan, peraturan-peraturan, atau Kementerian Dalam Negeri itu kan masih, apa namanya, masih kecil untuk mengawasi supaya anggaran ini tidak bocor. Udah itu, Kementerian Dalam Negeri kadang-kadang tepang tindih dengan Kementerian Keuangan, itu juga bikin itu. Nah, udah itu, kadang-kadang Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Desa juga berantem, gitu. Seharusnya kan anggaran desa itu kasih ke desa lah, Kementerian Dalam Negeri nggak usah urusin anggaran desa. Nah, ini juga bikin bingung dan bikin banyak juga kebocoran. Dan kepada daerah, di sini peluang untuk bermain. Karena ada konflik antara instansi vertikalnya, nah mereka main di sini, kayak gitu loh. Makanya benahi dong, Kementerian Dalam Negeri. Mana ada posisi mentalmu? Jadi, ya jadi terima kasih. Silakan Pak Widodo. Ya, jadi begini. Pertama saya kasih contoh. Kalau misalkan, mohon maaf nih Pak Kadapi itu diangkat sebagai kepala darah, katakanlah misalkan Bupati. Bapak janjinya untuk menjahterakan rakyatnya melalui pertanian, maka begitu Anda dilantik, Pak Kadapi dilantik, itu Anda harus buat namanya RPDMD dan RPDMD-nya. Kemudian dititulah lanjut dengan RKPD-nya, Rencana Kerja Pemerintah Darah Tiap Tahunnya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan adanya UAPBIS sampai keluar APBIS. Artinya apa? Silakan Pak Widodo lanjut, Pak. Ya, tahapan-tahapan itu semua itu ada guidance-nya dalam hal ini peraturan menteri. Artinya tidak lepas kita. Yang kedua, terkait dengan dana desa, kita kesannya itu berantem dengan PMD, saya pastikan tidak, Pak. Justru kita itu mem-backup. Saya pengurus daerah itu, pengurus desa itu, itu sudah kita training. Pengurus daerah apa? Pengurus desa maksud saya. Baik. Pengurus, ya. Baik, Pak Widodo. Di sini juga ada Pak Suparji. Pak Suparji, boleh silakan. Pertama, Pak Widodo, saya setuju penguatan inspektora, tetapi bagaimana dilakukan penguatan secara otentik, tidak penguatan secara sirumuni. Karena komitmen untuk melakukan penguatan inspektora itu sudah lama dilakukan, tetapi hasilnya juga tidak menunjukkan yang signifikan. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan dana atau dana pendamping, dana desa, itu perlu dibersihkan dari anasir-anasir politik yang betul-betul dalam konteks kesejahteraan rakyat. Jangan sampai kemudian dalam konteks penggunaan alokasi dana desa itu terjadi penyimpangan-penyimpangan, dan yang lebih penting lagi kita mengenal yang satu istilah dana aspirasi itu yang kadang-kadang disitu ada prosentase, ada potongan, dana sebagainya, bagaimana pengawasan secara intensif agar itu tidak terjadi. Saya kira kita memiliki komitmen yang sama bahwa dana untuk rakyat itu harus kembali ke rakyat dan dikelola sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan, perundang-undangan. Kita harus secara jujur, secara objektif, faktanya masih ada penyimpangan, masih ada kepocoran, masih ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Baik, Pak Widodo bisa menanggapi pernyataan dan pertanyaan dari Pak Suparji, tapi nanti usai jeda ya Pak. Pak Widodo mohon ditahan, teleponnya jangan dimatikan, nanti kita kembali berbincang usai jeda. Pak Pirsa, tetaplah bersama kami dalam Speak After Lunch.